Halaman 39 Zuhur Hari-hari Zuhur Aisyah Waktu sehingga malam bahasa kami disebut Zuhur Di waktu-waktu seperti ini, kebenaran matahari telah luluh Ketika matahari berada di posisi paling puncak Tak ada satu pun yang dapat bersembunyi darinya Sampai waktu hakikat matahari terbuka Zuhur merupakan waktu yang paling sulit Ujian, cobaan, dan bukti-bukti kebenaran akan muncul Bersama dengan penjelasan terhadap ajakan Islam Masa-masa sulit untuk kami pun segera terjadi Rumah kami dulu dipenuhi tamu yang bahagia Namun sekarang penuh dengan kaum muslim yang menghadapi berbagai kesulitan Ketika para pemuda fakir berada dalam kungkungan kesengsaraan Budak-budak berlari menuju Islam yang mereka lihat seperti matahari kebebasan Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita Kakekku sangat sedih melihat keadaan ini Sedih, tapi tak ingin meninggalkan adat-adat dan sahabat-sahabat lamanya Aku pikir kakek lebih khawatir dengan keadaan kami Dengan agama baru ini Kami perlahan-lahan meninggalkan hari-hari kemegahan Kami semua memulai kehidupan yang sederhana Ayah menggunakan seluruh apa yang ada dalam telepat tangannya Untuk melepaskan budak-budak yang disiksa Sebenarnya, yang membuat kakekku sedih bukan kedermawanan ini Kakek justru khawatir Hal itu justru akan membuat hubungan kami dengan para pemilik lama budak-budak yang dipelih menjadi rusak Bilal Bilal ialah mutiara hitam megah Dia tak lagi seorang budak Ayah telah berkali-kali berusaha menyelamatkannya Sahabat setia ini selalu mendapatkan siksaan dari pemiliknya yang sangat sombong Beruntung, dia kemudian berhasil diselamatkan dari tempat asap itu Padahal Bilal tinggi Dia sopan dan bersuara bagus Bilal telah menjadi mu'min yang bebas diantara kami Bilal bukan lagi seorang budak Dialah saudara kami yang dibiarkan lapar dan haus oleh pemilik lamanya Karena menjadi seorang muslim Ia dikubur dalam padang pasir yang panas Sementara tubuhnya dicambuk-cambuk dan ditindih batu-batu besar Dengan nafas terenggangga Dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan menyatakan syahadat kepada Allah yang ma'asa Bilal adalah suara yang menunjukkan huruf dengan badannya Di tempat yang dirinya mustahil bicara Isyarat Bilal telah bebas semencakaya membelinya melalui banyak permohonan berbelit-belit Meski demikian Ejekan dan pelemparan batu oleh orang-orang zalim Tak pernah habis Banyak orang seperti Bilal harus terus terancam dalam siksaan seperti ini Hah Kemarin pemuda pun muda kita Sekarang agama baru yang dipenuhi omong kosong ini Mulai mengambil budak-budak kita Katanya Anak-anak perempuan juga memiliki hak Katanya wanita dan budak begitu berharga Jangan sampai dijual belikan Katanya hewan-hewan dan pohon-pohon pun memiliki hak Ucap mereka Sambil tertawa-tawa dan ejekan-ejekan yang menyerang kami Bilal dan teman-temannya yang sama-sama tersiksa seperti dirinya Bahkan beberapa di antaranya Masih berstatus budak Telah menjadi tamu-tamu baru dan terhormat di rumah kami Rumah kami pun segera berubah Menjadi rumah penyembuhan Aku bersama kakakku berlaku seperti seorang perawat Sibuk melayani mereka dari satu sudut ke sudut lain Di antara orang-orang terluka Kata ayah Mereka bukan tamu Mereka adalah saudara-saudaraku Tak hanya berbagi roti dan pakaian Mereka pun berusaha mendukung kami Dengan kesenian-kesenian yang mereka kuasai Dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa lakukan Bilal dengan badan yang tinggi Sering membantu kami mengungkulkan kurma di kebun Dan mengambilkan bunga-bunga dari tempat yang jauh Kepada ibu dan kakakku Dia juga membuatkan sebuah ayunan untukku Ibu sering berkata Aisyah sudah besar Umurnya sudah tidak pantas bermain ayunan Tapi Bilal hanya tersenyum Hingga gigi putihnya terlihat Ketika aku bermain ayunan dengan teman-teman Melihat itu Dia hanya menggeleng-geleng kepada aku Dan teman-teman dari kejauhan Bilal dan teman-temannya juga membuatkan jungkat-jungkit Itu kami mainkan bersama teman-teman Aku mendengarkan dari kanan-kiri Bahwa budak-budak itu dibawa ke Mekah Oleh seorang budak lain Yang bekerja untuk tuanya di perahu-perahu yang berlabuh di cedat Tubuh-tubu mereka diikat Dimasukkan ke dalam peti Ditutup dengan balok-balok Setelah merdeka Bilal merupakan tuku terima kasih yang rendah hati Ia adalah bagian dari keluarga kami Saking dekat Ia menjadi seperti bayangan Aku selalu ingat Ia kerap berada di sisi Rasulullah dan Ayat Surat Allah Menjelaskan bagaimana keadaan ini turun pada hari-hari itu Demi malam Apabila menutupi cahaya siap Dan siap apabila terang beneran Dan penciptaan laki-laki dan perempuan Sesungguhnya Usaha kamu memang berbeda-beda Ada pun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan berdakwa Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik Suka Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah Dan ada pun orang-orang yang bakil Dan merasa dirinya cukup Serta mendustakan pahala terbaik Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang suka Dan hartanya tidak bermanfaat baginya Apabila ia telah binasa Sesungguhnya kewajiban kami memberi petunjuk Dan sesungguhnya Akhirat dari dunia itu milik kami Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala Tak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman Kelak Akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu Yang menafkakan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya Padahal tiada seorang pun mampu memberikan kenikmatan Yang harus dipalas kepadanya Tetapi Dia memberikan itu Semata-mata karena mencari keridaan Tuhan yang maha tinggi Dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan Ayah menangis ketika membaca surat itu Telah turun berita gembira kepada orang yang menafkakan harta di jalan Allah untuk membersihkannya Beli yang telah menyelamatkan bila dari kebengisan kaum musyik Ada lima jenis kegelapan wahai Aisyahku Ucap ayah suatu hari Jika kau terlalu cinta dan terikat pada dunia Masalah itu layaknya kegelapan bala Kehambaan dan ketakwaanmu semoga menjadi lilin yang menerangi kegelapan itu Wahai putriku saya Melakukan dosa Juga merupakan kegelapan Wahai Humairah Jika kau menyalakan lilin dengan bertopat Kau akan selamat dari siksaan dosa Wahai putriku Aisyah Kubur pun akan menjadi kegelapan Kita perlu bersiapan untuk menghadapinya Mengucapkan kalimat syahadat Adalah cahaya terang kubur Bilin kubur Wahai putriku Akhirat juga merupakan kegelapan yang tiada tara Hanya dengan amal baik Kau akan bisa menerangi jalan itu Pun Dengan jembatan seratul mustaqim Aisyah Jalan itu hanya bisa diterangi dengan iman yang mantap Kami bangun di rumah mendengarkan cerama ayah dengan khusyuk Ayah kerap menangis Hampir di setiap akhir ceramanya Kata ibuku Dia selalu menangis Hatinya lembut Jumlah kami masih sedikit Tapi kami dipenuhi berkah Karena sadar Bahwa kami adalah saudara satu sama lain Dalam tiga tahun pertama Jumlah kami sebagai muslim pertama sekitar 30 Untuk sekarang Jumlah kita seperti ini di muka bumi Ucap ayah Setiap malam sebelum tidur Dia selalu lebih dulu memikirkan tempat-tempatnya satu persatu Kemudian mendoakan satu persatu nama mereka Kami juga termasuk di antara 30 orang itu Ajakan masuk Islam tak dilakukan secara terbuka Biasanya Kami lebih dulu mengajak orang untuk berkumpul di rumah kami Yang dinamai rumah Arkam Kami berhati-hati dan menjaga hubungan dengan penuh perhatian Sudah lama berselang satu ayat pun tak kunjung turun Keadaan ini membuat keberanian kaum musyrik menjadi-jadi Dan menyebabkan Rasulullah sedih Meskipun beliau mencoba menyembunyikannya Dengan perasaan tak menentu Suatu hari ayah berkata Ya Rasulullah Sudah waktunya kita untuk terbuka Jumlah kita masih sedikit Kita tak memiliki kekuatan Bersabarlah Ucap Rasulullah Akhirnya Dengan perasaan enggan membuat sedih ayah dan musim lainnya Beliau berkata Kalau begitu Ayo kita lakukan Hari itu Hari saat mereka keluar dari ujung rumah Arkam dengan tangan berkandengan Semua orang menjauh ketika melihat mereka Mereka bersama-sama pergi ke Kaabah di bagian haram Mereka duduk berkelompok di satu sesi Jumlah kami mencapai 39 Menurut keputusan bersama waktu itu Ketika puluh orang ini Akan mendakukkan Islam pada keluarga masing-masing Dari suku mereka masing-masing Ini merupakan wujud dakwah pertama Islam secara terbuka Rasulullah duduk Ayahku Ayah tersayangku Ia berdiri Dia memulai khotbah karena banyak didatangi para kenalan dan teman-teman lamanya Ayahku Abu Bakar Adalah pendakwa pertama Membenahi posisinya dengan sopan Ayah mulai berbicara dengan terlebih dahulu Beri salam kepada orang-orang Ia baru membacakan satu ayat Namun Terusuhan bertambah besar Dan memang Api kekufuran telah lama mencari tempat untuk meledak Telah memilih untuk menyerang kata-kata ayah Aku jatuh pingsan Ketika mereka mendesak berjalan ke arah ayah Dan mulai memukuli ayah Sambil melontarkan ejekan-ejekan yang lebih tajam dari ujung belati Aku kemudian mendengar Ternyata wajah ayah terkena tendangan sepatu Utbah bin Rabia yang keras dan tajam Tubuhnya diseret ke tanah Bibir dan hidungnya Bibir dan hidungnya penuh darah Jika tidak ada para pemuda dari suku Tamin Mungkin tubuh ayah sudah akan penuh luka Ayahku tersayang Tahukah kalian seperti apa perasaan seorang anak Yang melihat ayahnya dianiaya di depan mata mereka Kami adalah anak-anak muslim pertama Kami tubuh besar dan menjadi saksi peristiwa ini Kakekku tak memberikan kabar ini kepada seluruh Bani Tamib Mungkin hari itu Bisa saja ayah menghempuskan nafas terakhir Di bawah amarah para kaum durjana Dan memang Mereka akhirnya membiarkan ayah Karena ia sudah dalam keadaan tak berdaya Jika terjadi apa-apa padamu bakar Kami akan membalas dengan nyawa Utbah Sumpah orang-orang Bani Tamib Sambil mengangkat ayah yang pingsan ke bawah mereka Sungguh leka akhirnya Karena ayah sadarkan diri di pengunjung hari Di depan ibu dan kakak perempuanku Yang menunggu dengan tetesan air mata Pertanyaan yang pertama kali dia tanyakan Adalah Rasulullah Apa yang terjadi dengan Rasulullah Bagaimana keadaannya Nenekku ketika melihat anaknya sadarkan diri Mengucapkan seribu syukur Putraku Serunya Aku senang kau siuman Dan sudah bisa kembali membuka mata Apa kau mau minum atau makan sesuatu Apa kamu haus Pipirmu sangat kering Biar aku bawakan air minum untukmu Ayahku memaksakan diri bertanya kepada nenekku Oh ibu Aku baik-baik saja Bagaimana dengan Rasulullah Beritahu kepada aku keadaannya Nenekku yang terjadi pada temanmu itu Aku selunggu tidak tahu Kami kira kamu malas sudah meningkat dunia Waktu mereka membawa dirimu pulang Kami tak tahu keadaan yang lainnya Wahai ibu Wahai ibu Aku mohon bantuanmu Tolong pergilah kemu jambil putri atap Dan tanyakan keadaan Rasulullah Kepadanya Aku mohon ibu Ucap ayah penghibah Nenek tak ingin membuat putranya sedih Ia segera menaruh kain Serta semangkuk air yang dipegangnya tadi Lantas memberikannya kepada kami Ia bergegas pergi keluar Dengan salah satu anak perempuan Kami diam seribu bahasa Ibu memperingatkan kami Untuk tidak membuat ayah letih Karena memintanya berbicara Apa musibah yang menimpa kami ini? Kakek berjaga-jaga dengan para kemuda Beritamin Di halaman sambil bertanya banyak Soal peristiwa itu Juga tentang keadaan ayah Setelah kejadian itu Di sisi lain Dia juga mengawasi pintu-pintu Dan tempoh kalama rumah Dia siap-siaga Khawatir bila mendadak Ada serangan yang bisa datang Setiap saat Nenekku Umu Al-Hair Pergi menemui Umu Jamil Dia kemudian menanyakan Kabar Rasulullah kepadanya Demi menyembunyikan Identitas dirinya Belum diketahui orang lain Umu Jamil berkata Wahai nenek Aku tak mendapatkan kabar baik Mengenai Ibu Bakar Maupun Muhammad Mengapa kau bertanya Kepada aku Umu Al-Hair Tak tahu apa yang harus Dilakukan lagi Ketika dia berbalik Dan peralasan Akan pergi mencari tahu Kekenalan lainnya Umu Jamil malah berkata Berhenti Karena putra kuafa sakit Aku akan pergi denganmu Dia menggandeng nenek Dan menemaninya Sampai rumah kami Umu Jamil Hanya bisa berbicara Setelah masuk rumah Dan melepas penutup Yang ada di punggungnya Delingkungan sekitar itu Penuh dengan mata-mata Anggota keluarga Hatab Berada di urutan pertama Mengenai agama baru itu Pada saat para laki-laki Dianiaya Dan budak-budak Dikumpur di pasir Yang menyengat Umu Jamil Tak ingin menyerahkan dirinya Setelah beberapa saat Menangis bersama ibuku Ia berkata Menangis saja Kami dilarang Ucap Umu Jamil Dia terkejut Ketika memasuki ruangan Tempat ayahku Berbaring tak berdaya Dia langsung Merasa kasihan Pada keadaan ayahku Dari bibirnya terlontar Sumpah serapa Kepada orang-orang Yang membuat ayah jatuh Dalam kondisi seperti ini Dan seruan-seruan Bahwa Allah Tak akan membiarkan Orang yang melakukan hal itu Ayahku yang jadi terbangun Karena tangisan Umu Jamil Berusaha duduk Sambil bertanya Bagaimana keadaan Rasulullah Apakah dia baik-baik saja Bagaimana keadaannya Wahai putra kuafa dan ibumu Aku tak tahu harus berkata apa Jangan takut Aku berada di sisimu Ceritakanlah apa yang kau tahu Rasulullah Dalam keadaan baik-baik saja Dan selamat Setelah mendengar kalimat itu Ayah justru mulai meneteskan Butiran-butiran air mata Dia bersyukur kepada Allah Sekarang Rasulullah berada di mana Tanya ayah Umu Jamil mengucapkan kata-kata Bernana prihatin dan kesetiaan Begitu mendengar ayah sedih Dia mengatakan bahwa jumlah kami Masih sedikit Dan aku bersumpah Kamilah yang memaksanya Dia berkata Belum waktunya Tapi kami Jika aku tidak melihat lagi dirinya Dengan kedua mataku di dunia ini Aku bersumpah Tak minum Mau bermakan Sesuap makanan pun haram Bagiku Ucap ayah Ketika malam telah larut Aku tertidur di samping tempat tidur ayah Ayah bersama ibu dan nenek Berjalan menuju tempat Rasulullah berada Dia mengeluk Dan mulai menangis Begitu melihat Rasulullah Biar ibuku Ayahku Dan diriku berkorban Untuk dirimu ya Rasulullah Aku tak sedih Meski wajah dan tulang-tulangku patah Yang paling penting Aku telah melihat engkau sehat dan selamat Di sampingku ini adalah ibuku Salma Tolonglah Berdoa untuk hidayahnya Denek yang melihat pemandangan ini menangis Dan kemudian menerima ajakan Islam Sebenarnya Yang membuat kami lebih senang Adalah gabar bahwa Hamzah Paham Rasulullah yang kurang lebih seumuran dengannya Telah masuk Islam pada hari yang sama Hamzah merupakan orang penting Dan sangat dihormati di Mekah Hamzah terkenal karena kegagahan Dan keberaniannya Karena itulah Mereka menjuliki Hamzah Dengan sebutan singa Mekah Maka begitu mendengar Bahwa keponakan dan teman-temannya Dalam kondisi ternukas seperti itu Ia memperingatkan dengan keras Orang-orang yang melakukan penyerangan kepada mereka Ia berseru Siapa saja yang berani menyuntuh Muhammad dan teman-temannya Dia akan berhadapan denganku Setelah berkata begitu Dia berjalan menuju Ka'bah Dan menatap dengan pandangan tajam Seruncim ujung tombak panah kepada para pemuka Mekah Masuknya orang kuat seperti Hamzah Kedalam Islam Dan dukungan pernyataannya Mengubati rasa sakit kami semua di hari itu Para budak dan anak-anaklah yang paling senang Dengan berita Hamzah masuk Islam Alhamdulillah Singa Mekah Telah menjadi singa Allah Tapi Tiadanya dukungan dari Bani Tamim Dari Abu Talib Bama Rasulullah Serta Bani Hashim Tetap membuat kaum Muslim dalam keadaan tertekan Sepaliknya Para bangsawan Mekah makin ketakutan Karena jumlah kaum Muslim terus bertambah dari hari ke hari Dan khawatir lama-lama bisa menjatuhkan kekuasaan mereka Membuat para bangsawan itu semakin soling Mereka menyiksa orang-orang lemah Menilai orang-orang ini telah keluar dari garis kebenaran Aku berusaha mencari tahu sebuah kebencian yang nyata dan dalam ini Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kami Apa mereka ingin menunjukkan diri pada kami Untuk menunjukkan perbedaan besar antara kami dengan mereka Perbedaan Waktu Zuhur Mekah Semua telah terbuka secara jelas Kerasnya tekanan membuat sebagian dari saudara-saudara kami yang Muslim Meninggalkan kota kelahiran mereka Dan memutuskan hijrah ke kota-kota lain Keputusan seperti ini tak akan diambil tanpa musyawarah dengan Rasulullah terlebih dahulu Betapa besar tekanan pada waktu itu Sehingga putri Rasulullah bersama menantunya ikut dalam rombongan hijrah ke Habasyah Seluruh kesusahan yang kami alami Telah menjadi satu dengan diri kami Di sisi lain Keputusan itu juga bukan hal mudah Siapa yang ingin meninggalkan rumah Kota Kelahiran Dan pekerjaannya Lalu hijrah ke kota yang asing Meski kakek dan nenekku menentang hal ini Ayah adalah salah satu diantara yang berkata Tak ada cara lain lagi selain pergi Untuk menyelamatkan diri kami dari kebaran-kebaran api ini Kami memutuskan untuk pergi Bahkan ketika sudah berjalan sampai batas luar Mekah Yang dikenal dengan Pak Kuul Giman Kami bertemu dengan Ibn Wal-Dakna Yang datang dari Jeddah Beliau merupakan tokoh pemuka suku Kara Salah satu dari sahabat lama ayah Ia bertanya keheranan atas apa yang sedang terjadi Ayahku lahir dari keluarga kaya di Mekah Seorang pedangkan terhormat Lalu apa yang terjadi sehingga dia bersama dengan keluarganya memutuskan untuk hijrah Kemana kau akan pergi dengan keluarga mau bu bakar? Orang-orang di kotaku Tak memberi kebebasan kepada aku Mereka bersikap buruk kepada aku dan keluargaku Sehingga memaksa kami untuk pergi dari Mekah Aku dan keluarga mencari tempat di kota lain Untuk bisa beribadah dengan nyaman kepada Tuhan kami Ucap ayahku Mengapa mereka melakukan hal itu kepadamu dan keluargamu? Ibn Wal-Dakna lebih lanjut Orang seperti dirimu tak bisa pergi dari kota kelahirannya Tak bisa diusir Engkau datang dari orang-orang terhormat di sekupu Dan dari dirimu sendiri adalah orang yang dapat dipercaya Dihormati di Mekah Kami mengenalmu karena kebaikanmu Dan suka melindungi orang-orang yang terkena musibah Engkau juga kerap memberi bantuan kepada banyak orang Padahal orang lain tak bisa memberikannya Ratusan orang ada dalam perlindunganmu Sementara tak satupun orang lain bisa melakukannya Engkau selama ini dikenal sebagai pemberi pekerjaan yang baik dan adil Menopang beban orang-orang lemah dan tak mampu Engkau pun menjamu dan memperlakukan semua tamu dengan baik Dahna memiliki sifat pengertian dan berhati mulia Jika dia tidak memberhentikan ayah Mungkin kami sudah melanjutkan perjalanan ke Madinah Atau berlayar dengan kapal seseorang di jeda Ayah menjelaskan satu persatu semua peristiwa yang terjadi kepada Dahna Dia mendengarkan dengan saksama dan penuh perhatian Aku punya ide Ucapnya bersemangat Sambil memegang bahu ayah dengan kedua tangannya Menurut adat masa itu Lazimnya Ibnu al-Dakna Akan memberi perlindungan kepada ayahku Agar kami bisa kembali ke Mekah Menurut undang-undang harga diri pada saat itu Perbuatan buruk kepada orang yang sedang dibawa perlindungan Berarti melakukan hal buruk kepada orang yang memberikan perlindungan Demi kehormatan bagi sang pemberi perlindungan Mereka harus patuh kepada aturan orang yang berada dalam perlindungan Dan sungguh Ketika kami tiba kembali di kota Para tokoh pemuka Mekah menyetujui perjanjian perlindungan ini Dengan mengajukan syarat kepada Dahna Syarat-syarat yang diajukan dalam perjanjian itu sebagai berikut Ayah tidak akan membaca Al-Quran dengan suara keras Dan tidak akan datang ke Ka'bah Untuk melakukan salat di sana Di luar itu semua Ayah dijamin tak akan mendapat perlakuan buruk Hanya karena dia telah masuk Islam Dahna lalu berpisah dengan para pemuka Mekah Dengan senyum puas di wajahnya Dia telah bisa mencegah bubakar pergi dari kota kelahirannya Sementara dia sendiri juga telah mendapat membuktian potensinya Dalam melakukan kerjasama dengan para bangsa Mekah Berita ini sangat menyenangkan hati kakek dan nenekku Aku juga merasakan kebahagiaan Karena dapat kembali ke rumah dan bertemu teman-teman Kebun dan tetangga-tetanggaku lagi Ayah sesuai perjanjian perlindungan yang disepakati Membuat ruang kecil di samping rumah untuk dirinya sendiri Terletak di ujung kebur rumah kami Ruang itu ditembok setenggi pinggul dan beratap terbuka Di ruang itu dia membaca Al-Quran dan salat Sesuai perjanjian perlindungan Dia melakukan ibadah Doa dan zikir di ruangan itu tanpa datang ke gaabang Ayahku adalah orang yang gampang berlinang air mata ketika berdoa Dengan khusyuk dan muka yang jernih Dia berdoa dan murmun najat Namun beberapa hari kemudian Para kaum durjana itu kembali mempermasalahkan hal serupa Suaranya terdengar waktu dia berdiri saat sholat Semua orang bisa melihatnya Meskipun membuat ruangan untuk dirinya sendiri Dia jadi bahan perhatian Anak-anak budak-budak dan para wanita bergegas Untuk melihat ruang ibadah Abu Bakar Kami pun tak bisa memberikan pekerjaan kepada siapapun Begitu dia mulai membaca Al-Quran di ruang ibadahnya Karena di sekelilingnya dipenuhi orang Apalagi dia berdoa sambil menangis Kami memang melarang dia untuk melakukannya di kaabah Tapi kalau begini terus Dia akan mengubah kaabah menjadi kubah masjid Gerutu mereka Mereka kemudian mengeluhi pada Ibnu Aldabna Yang telah menjamin perlindungan kepada ayah Ketika ia mengunjungi ayah dan melihat ruang ibadah yang terbuat dari batu di samping rumah Ia membenarkan keluhan para pemuka-muka Sahabatku Dengan kondisi seperti ini Aku tak bisa lagi memberikan perlindungan kepadamu Maafkan aku Ucapnya Kemudian ayah malah mengucapkan sebuah doa Biarkan Allah memberikan perlindungan kepada kami Yang tak mendapatkan perlindungan dari Ibu Allah adalah sebaik-baik pelindung Di hari yang sama Kaum musyrik mengiring para utusan ke rumah Abu Talib Untuk memberi peringatan dan membintas sebuah perjanjian Sebagai salah satu seorang pemuka keluarga terhormat Ia menjelaskan kepada Rasulullah Yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri Perselisihan ini bisa menimbulkan pertumbuhan darah Terutama jika dakwat adiantikan Demi Allah apa aman Ucap Rasulullah Meskipun kaum Qurais memberikan matahari ditakankananku Bulan di tangan kiriku Dan tahu akan mati Aku tak akan pernah berhenti berdakwa Atas apa yang aku percaya Ternyata Rasulullah seperti itu membangun keyakinan kaum muslim Ya pujian ini butuh kesabaran Keyakinan yang tak tergoyakan Pada hari-hari inilah Habab Saudara kami yang masih terikat dengan perbudakan Datang dengan luka-luka bakar Pemiliknya yang saling menghubung dirinya Karena ia masuk Islam tanpa seizinnya Ia membakar kepala Habab Dengan barat besi yang sangat panas Tak hanya itu Tubuhnya kemudian digubur dalam pasir panas padang pasir Sekalian bersama luka-lukanya Aku tak bisa menceritakan musimba-musimba yang berkalami satu demi satu Setiap rasa sakit yang menyentuh mereka Juga membakar hati Rasulullah Beliau sangat lembut Dan perhatian pada saudara-saudaranya Dengan tangannya sendiri Rasulullah membersihkan luka-luka Habab Untuk menguatkan hati Habab Rasulullah berucap Ya Allah Berikan pertolonganmu kepada Habab Dan jangan berikan kepada orang-orang yang melakukan hal ini Ketika para wanita yang berada di kebun menangisi kejadian ini Habab mencium tangan Rasulullah yang menyentuh kepalanya Dia berusaha menyenangkan hati Rasulullah Dengan membaca ayat-ayat yang sudah dia pelajari Meskipun dalam keadaan seperti itu Di antara kami Rasulullah yang paling tersentuh dengan keadaan ini Sambil memandang tete sederah yang mengalir dari kepala Habab Rasulullah berhenti memandang pada satu titik Ya Allah Aku serahkan keadaan Habab kepadamu Pecaknya Di pengunjung hari Persis pada hari itu juga Kami mendengar kabar telah terjadi sesuatu dengan pemilik Habab yang salib Kesakitan menghampiri kepala Tuhan yang salib itu Isi kepalanya seperti terbakar Para tabib yang memeriksanya tak tahu penyebab rasa sakit itu Para tabib berkata Bahwa dia tidak bisa sembuh Dan rasa sakit itu ternyata tak bisa reda Namun Datanglah kesakitan yang dirasakan Habab si tukang besi Apakah Habab yang kepalanya dibakar dengan barang besi panas Telah membakar kepala pemiliknya dengan balasan serupa Inilah peristiwa dunia Keberuntungan berputar-putar di antara kita Hari ini kepadaku Besok kepadamu Tapi yang mendapatkan doa-doa laknat dari Rasulullah juga ada Siapapun yang mendapatkan doa-doa laknat seperti itu Setahuku Di sepanjang hidupnya Mereka tak pernah terlihat mendapatkan kesejahteraan Allah tak pernah menolak doa Rasulullah Ia tidak ingin membuatnya bersedih Terima kasih telah menonton